Intro Inilah komplotan pencurian kendaraan roda 4 yang berhasil dibekuk jajaran Reskrim Polres Tabalikpapan. Mereka masing-masing berinisial DI, TA, dan RE. Aksi pencurian terjadi pada Sabtu pagi pada 5 Juni lalu di Jalan Lejen Suprapto, Balikpapan Barat. Pemilik mobil memarkirkan kendaraan persis di depan salah satu sekolah. Selanjutnya kawanan ini beraksi dengan cara memecahkan kaca pintu mobil korban di bagian kiri hingga akhirnya berhasil membawa kabur mobil korbannya. Korban ini memarkir mobilnya di pinggir jalan ya. Mengarkir di pinggir jalan karena kalau mengarkir di tengah jalan pasti pelanggaran. Baru ada pelaku yang memecah kaca, kemudian ternyata mobil ini tidak bisa di-starter karena logo akhirnya ditarik dengan mobil marah tersangka. Pelaku kemudian memilih menyembunyikan mobil korban ke salah satu rumah rekannya di wilayah Balikpapan Utara. Selain membekuk para pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti mobil curian serta mobil yang digunakan pelaku untuk menarik mobil korban. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis, Ainyus, melaporkan.